Dia mengiming-iming kepada para korban bahwa dia ini adalah kerabat dekat dengan orang nomor satu, pejabat di Provinsi Lampang. Selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Mereka mengungkap atur tindak pidana, penipuan atau penggelapan, bagaimana dimaksud pasal 378 dan 372 KUHB pidana yang terjadi di wilayah Hukum Kodak Rampung. Ada pun kejadian itu pada hari Senin tanggal 12 April 2001, dan tempat kejadian di Antasari ya, Soekarame, Kasasama Korban, SM ya, dan tersangka atas nama IPB ya. Nanti secara jelas ya, nanti akan dijelaskan ke dari Kasim Diga Tanandras. Dan tentunya di belakang kita ada tersangka ya, satu orang ya, dan di depan kita ada cek ya, cek, 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 KTP, kartu ATM, dan handphone ya. Dan beberapa ada surat terjadinya, kontrak kerja ya. Itu saja mungkin dari saya. Terkait dengan korbannya banyak, namun untuk yang sekarang ini satu LP yang sudah kita lakukan penahanan dan di sudit kita ada lima LP, ada lima korban yang sudah melaporkan. Terkait dengan perkara yang kita tangani ini, jadi korban ini dengan perugian 1,6. Jadi proyek terkait dengan proyek pangsos, dimana Saudara Imam Paraila ini, dia mengiming-iming kepada para korban bahwa dia ini adalah kerabat dekat dengan orang nomor 1, pejabat di Provinsi Lampung. Kalau beraksi dari mulai tahun 2019. Dia beneran ada terkaitannya dengan GUT atau memang dia hanya mengaku-laku saja? Kalau terkait dengan hubungannya dengan pejabat di Provinsi Lampung, yang juga di dalam berkas perkara tidak ada demikian. Jadi kalau secara ini pemberkasan tidak ada. Dia selalu mengatasnamakan. Menjualkan. Kalau untuk 1,6 M perugian itu dari satu korban ini saja? Kalau untuk total dari lima korban lainnya sudah ada? Kalau 1,6 ini itu tentu satu laporan, satu korban. Kalau yang untuk lima LP lainnya belum di... Nanti kita perdalam lagi. Jadi kalau untuk korban ini yang sudah kita tangani ini ada lima laporan. Yang terlapornya Saudara Imam Paraila. Tapi yang untuk penanganannya sekarang ini 1,6. Bang, dia ini bekerja sendiri atau ada rekan yang lain juga? Sampai saat ini masih untuk dia sendiri. Nanti kita kembangkan lagi. Pasal, pasal. Pasal yang dipercangkapan? Kalau pasalnya 38, 38, 42 HP. Acaman yang dipercangkapan. Masa yang dipercangkapan, Terima kasih.